KOMJEN M. Iryawan Nama M. Iryawan muncul sebagai kandidat penjabat gubernur bersama dengan Kadip Propampolri Irjen Martwani Sormin untuk menjadi penjabat gubernur Sumatera Utara pada Januari 2018. Sebelumnya, di awal tahun timbul pro-kontra di masyarakat saat Menteri Dalam Negeri mengusulkan dua jenderal aktif polisi sebagai penjabat gubernur sementara. Saat itu, Cahyo Kemolo menyerahkan keputusan kepada Menko Polhukam dan Mensesnek karena Mendagri hanya sebatas mengusulkan. Sudah saya serahkan semua kepada Pak Menko Polhukam dan Mensesnek. Keputusan akhir dikeluarkan biok. Jadi keputusan tinggal di mereka, Pak, ya? Ya, tugas saya hanya menyerahkan nama karena itu pres, dan dikumparkan semua nama. Sebulan kemudian, Menko Polhukam Wiranto membatalkan usulan jenderal polisi sebagai penjabat gubernur setelah berkoordinasi dengan Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Kepada CNN Indonesia.com, Wiranto menegaskan kedua nama jenderal polisi tersebut sudah tidak lagi valid sebagai calon penjabat gubernur. Namun, empat bulan kemudian setelah polemik itu, meredah M. Iryawan tetap dilantik sebagai penjabat gubernur Jawa Barat. Sebelumnya, Iryawan yang menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya dan Asisten Operasi Kapolri pada Maret 2018 dimutasi ke Lemhanas dan menjabat sebagai Sekretaris Utama. Dengan posisi ini, Iryawan sudah menempati posisi sipil yang menurut pemerintah pelantikan yang tidak melanggar aturan yang berlaku. Kalau tidak melanggar undang-undang, dulu itu kan kurang curiga. Belum-belum curiga. Kan nggak mungkin dong. Saya mengusulkan orang, kemudian menjurumbuskan Bapak Presiden kan nggak mungkin. Saya sesuai aturan undang-undang karena nama yang saya usulkan saya kirim kepada Pak Presiden. Pelantikan Komjen M. Iryawan sebagai penjabat gubernur dinilai Wasikjen Kerindera Andrei Rosyade mencederai kredibilitas pemerintah. Sementara, menurut Wasikjen Golkar, Maman Abdurrahman, penunjukan Iryawan bisa menjadikan Presiden Jokowi Doro seseran tembak atas kesalahan yang dibuat Mendagri, Cahyok. Ya, ada khawatiran dengan diangkatnya Komjen Pol Iryawan menjadi pejabat gubernur Jawa Barat. Sebagian menilai penunjukan tersebut bisa mengganggu netralitas pilkada gubernur Jawa Barat atau bahkan lebih. Namun hal tersebut dibantah oleh pemerintah. Lalu benarkah pengangkatan M. Iryawan pada akhirnya untuk kepentingan Pilpres 2019? Untuk membahas topik diskusi Prime News malam ini saya sudah ditemani oleh Nasir Jamil, politikus PKS, Rai Rangkuti, Direktur Eksekutif 5. Dan melalui sambungan telepon ada Komarudin Watubun, Ketua DPP, PDIP. Selamat malam, Bapak Bapak. Selamat malam. Malam. Bang Gomar. Malam. Belum tersambung mungkin. Oke, saya langsung ke Bang Nasir dulu. Ini kan sebetulnya ya menuai polemik tentunya. Tapi kan ini kan sesuai aturan Bang Nasir. Apa sih yang perlu dicurigai kalau mengambil tata-tata dari Pak Gagli? Ini kan sebenarnya mengulangi apa yang pernah terjadi di awal tahun 2018. Waktu itu ketika ada keinginan untuk menjadikan Iryawan dan kemudian Martuani Seregar di Sumatera Utara, Iryawan di Jawa Barat. Lalu kan mendapat penolakan, sejumlah akademisi, pengamat, kemudian memprotes upaya untuk menjadikan mereka sebagai pelaksanaan tugas. Karena Gubernur Jawa Barat waktu itu belum selesai, Gubernur Sumatera Utara juga belum selesai. Nah, kemudian itu ditolak, kemudian ditarik kembali, dan kemudian diendapkan, tiba-tiba sekarang dimunculkan lagi. Jadi mirip kura-kura. Jadi ini negara ala kura-kura. Negara ala kura-kura. Oh iya, jadi kura-kura itu ketika dia nggak ada orang, dia keluar. Ketika ada orang, dia masuk lagi kepalanya. Saat nggak sih jadi kura-kura? Jadi ini yang saya katakan, jadi kemudian tidak apa ya, akhirnya kan orang kemudian berspekulasi dan kemudian menilai. Menilai ada yang perlu, ada yang kontra tentu saja. Kalau Bang Nasir, yang perlu atau yang kontra? Saya tentu tidak sependapat dengan apa yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri. Karena ini juga menunjukkan bahwa seolah-olah negara ini negara partisan, dikelola secara partisan. Sehingga kemudian kepentingan-kepentingan kelompok, kepentingan orang per orang, itu lebih diutamakan. Kemudian tujuan-tujuannya itu diupayakan meskipun harus kemudian menabrak etika-etika yang ada. Nah karena itu kan kalau kita lihat, sekarang banyak upaya untuk kemudian melihat kembali. Melihat undang-undang kepolisian, melihat undang-undang ASN, melihat undang-undang tentang pilkada, dan kemudian juga peraturan Menteri Dalam Negeri dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya kan ada moralitas di atas hukum itu semuanya. Nah karenanya kan banyak pertanyaan. Apakah ini kaitan dengan pilpres 2019? Ada yang mengatakan tidak dan lain sebagainya. Ada memang pendapat yang culun. Pendapat yang culun mengatakan ya tidak mungkinlah kemudian riawan itu kemudian bisa melakukan manuver. Karena waktunya sudah sangat sempit. Pilkada itu penjual bulasannya 27 Juni. Sekarang sudah 18 Juni. Tidak mungkin dalam waktu yang singkat dia bisa mengorganis. Menjabat sekitar 3 bulan. Iya lah. Untuk menjelang pilkada ini. Kalau ada kemudian kekhawatiran bahwa dia akan memenangkan satu pasangan tertentu. Mungkin atau tidak? Ya bisa saja. Dalam politik semua bisa mungkin. Dalam politik semua bisa mungkin. Nah karena itu memang kekhawatiran, kecurigaan orang itu bisa dimaklumi. Karena ini sesuatu yang sudah lama. Kemudian dimunculkan kembali. Dan orangnya itu-itu juga. Gara-gara begitu. Kecuali kemudian ada orang lain. Oke ada orang lain. Bang Rey kalau Anda melihatnya gimana? Karena kan sebetulnya kalau kita lihat di undang-undangnya tidak ada yang dilanggar. Semuanya sesuai aturan. Enggak. Enggak sesuai aturan? Iya. Oke. Kan sebetulnya kalau kita bicara tadi kan Bang Nasir juga sudah mengatakan ada beberapa undang-undang menjadi dasarnya begitu ya. Undang-undang ASN. Gini. Yelkada. Permendagri. Mengganti gubernur yang sudah berakhir dengan pejabat sementara itu memang ada dasarnya. Kira-kira-kira itu menggantinya dengan selevel pimpinan media tinggi itu ada aturannya. Tetapi menglibatkan polisi masuk ke dalam ini itu pelanggaran. Pelanggarannya di mana? Pelanggarannya adalah terkait dengan tidak ada yang mengatakan. Dari mana tafsiran bahwa pejabat setingkat pimpinan jeneral itu sama dengan setingkat pimpinan media tinggi. Di instansi sipil, di instansi pemerintahan. Itu pertama. Itu aturan yang dibuat oleh Menteri Dalam Negeri justru dalam rangka mengadopsi ini. Jadi aturannya dibuat sendiri. Memuluskan jalan ini. Nah iya. Itu kan di dasarnya ini yang mengatakan supaya misalnya seorang jenderal polisi aktif atau tidak aktif itu bisa masuk. Di jajah dalam pimpinan media itu. Saya tarah dengan pimpinan media itu. Ada aturan di dalam Permendagri. Permendagri. 2018 kan? 2018 kan? Yang baru. Dari Permendagri buat aturan sendiri supaya orang ini bisa masuk. Oke. Dan oleh karena itulah kemudian Menteri Dalam Negeri mengatakan tidak ada yang kami langgar. Ya memang tidak ada yang langgar untuk aturannya. Aturannya adalah Permendagri. Oke. Sekarang kita lihat undang-undangnya dulu. Bang Rey. Kita lihat undang-undang nomor 5 tahun 2014. Ini salah satu dasar melantik M. Iryawan menjadi PJS Gubernur Jawa Barat. Mungkin rekan-rekan produser bisa menunjukkan undang-undang nomor 5 tahun 2014 pasal 19. Nah ini dia. Oke. Nah yang dimaksud pimpinan. Nah ini di layar besar sini Bang Rey. Yang dimaksud pimpinan tinggi Madya adalah sekretaris kementerian, sekretaris utama, sekretaris jenderal, keseketariatan, lembaga negara. Nah M. Iryawan ini kan sekretaris utama di Lemhanas. Sekretaris, oke. Oke. Dia sekretaris utama di Lemhanas. Oke. Tapi pada saat yang bersamaan dia masih polisi. Ingat itu. Meskipun kemudian pihak menteri dalam negeri mengatakan dia tidak pejabat struktural. Di dalam undang-undang nomor 2 tahun 2014 itu tidak dinyatakan apakah seseorang itu polisi dengan jabatan struktural atau polisi dengan jabatan keanggotaan sebagai polisi. Oke. Dinyatakan di dalam undang-undang itu hanya ada satu ketentuan. Semua polisi tidak boleh merangkap jabatan. Itu hanya dia takkan begitu. Oke. Tidak disebutkan di sihat-sihat, dia pejabatan struktural macam-macam gitu. Dan aturan yang lain disebutkan juga di dalam undang-undang yang sama. Semua anggota polisi, kalaupun ia melakukan jabatan rangkap di luar jabatan yang sejatinya merupakan kewenangan kepolisian atau ditugaskan oleh kewenangan kepolisian, dia harus terlebih dahulu mengundurkan diri atau berpensiun. Oke. Kita punya undang-undangnya. Mungkin ini yang mau disampaikan. Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian ya. Oke, saya minta tolong produser untuk munculkan tahun 2002 tentang kepolisian pasal 2A. Ini dia. Ini. Ini yang dimaksud. Saya telah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. Iya, jadi reawan itu punya. Tunggu dulu. Lihat itu. Anggota kepolisian ya, bukan jabatan kepolisian. Jadi setiap orang, entah ia punya jabatan struktural atau non-jabatan struktural, selama ia adalah anggota kepolisian, aktif dalam pengertian di sini belum dinyatakan pensiun atau mengundurkan diri. Oke. Jadi jangan diartikan aktif diri dalam pengertian dia menduduki jabatan tertentu di instansi yang bersangkutan gitu. Maka yang bersangkutan, kalau ia memiliki jabatan lain di luar kepolisian, harus terlebih dahulu mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. Jelas sekali undang-undang ini. Oke, artinya ada pelanggaran loh, Bang Nasir. Oh iya, makanya kan sekarang ada keinginan untuk menggulirkan hak angket. Tapi saya juga tidak begitu yakin hak angket ini bisa jalan. Karena saya pikir Presiden, kemudian Mendagri juga sudah berhitung. Ya sudah berhitung. Kalau dia lakukan ini, pasti akan mendapat dukungan di parlemen. Karena ada partai-partai yang bersama pemerintah. Jadi kalaupun ada hak angket, mereka pasti menganggap itu sebelah mata lah. Itu pasti tidak ada kekuatan apa-apa. Kira-kira begitu. Tapi ini bisa menjadi modal sebetulnya kan? Modal besar atau tidak ya? Tapi itu lenggaran terhadap pasal 28. Iya, jadi sebenarnya dalam undang-undang ASN itu ada namanya pejabat dengan jabatan tertentu. Misalnya kepala BNPT, kemudian BNN, kemudian BIN misalnya. Itu bisa ketika polisi aktif duduk di situ. Misalnya Pak Soehardi jadi di BNPT, kemudian Pak Heru di BNN, kemudian Pak BG ada di Badan Intelijen Negara. Jadi itu namanya pejabat dengan jabatan tertentu. Itu ada irisan dengan tugas-tugas kepolisian. Dan itu dimungkinkan. Tapi kalau sudah keluar menjadi eksekutif, itu yang kemudian terkait dengan undang-undang organik tadi ini. Jadi Pak Irrawan itu, dia punya undang-undang organik. Inilah undang-undang dia yang melekat dalam diri dia, bahwa dia seorang polisi. Nah karena itu, tadi kata Bung Rai bahwa Permendagri 2017 kemudian diubah menjadi 2018 itu, yang kemudian memuluskan jalan itu. Sehingga pertanyaannya, kenapa kok ngotot sekali M.I. Riawan ini diplot untuk PLT Gubernur Jawa Barat. Kan itu pertanyaannya. Padahal kalau misalnya tidak ada di Kemendagri, pejabat-pejabat LR1, apakah dirjen atau sekjen dan sebagainya, kan bisa juga dicari di kementerian lain yang punya pengalaman administrasi pemerintahan. Gara-gara begitu. Oke, kalau kemudian, ini karena kita masih menunggu ya, pihak dari pemerintah untuk meng-counter ini. Cuma kalau kemudian saya bisa ambil atau saya bisa kutip alasan-alasannya adalah salah satunya misalnya, track record M.I. Riawan yang pernah menjabat sebagai Kapolda Jawa Barat gitu. Lalu Jawa Barat ini termasuk salah satu daerah yang dianggap rawan pada saat terjadinya. Oke, saya mau tanggapi itu dengan dua hal. Pada saat pilkada serentak nanti gitu. Saya mau tanggapi itu dengan dua atau tiga hal. Hal pertama, kita tidak mendengar sebetulnya, justru persoalannya karena sosok M.I. Riawan ini, kita dengar Kapolda yang tidak cukup bersinar dari aspek prestasi. Oke. Di Jawa Barat, kita tidak mendengar beliau cukup bersinar. Pernah di DKI Jakarta, kemarin itu. Bahkan di DKI Jakarta, tunggakan kasus yang ditinggalkan oleh M.I. Riawan begitu banyak. 11 kasus yang terkait dengan Makar yang sampai sekarang belum diselesaikan, kasus Nopel Baswedan yang sampai sekarang belum diselesaikan, justru SP3 yang dikeluarkan oleh polisi sekarang yang ditetapkan ketersangkaannya kepada HRS di masa periodenya. Jadi, di masa periodenya itu setidaknya ada tiga kasus besar, ditambah lagi salah mahasiswa dari UI yang sampai sekarang juga. yang konon katanya dibunuh, tapi belum terungkap siapa pembunuhnya. Jadi, setidaknya empat kasus besar di tangan semasa beliau menjabat sebagai Kapolda DKI Jakarta, itu sampai sekarang tidak terungkap, tidak diselesaikan. Bahkan salah satunya diandulir, yaitu SP3 HRS. Itu terjadi di masa beliau dikeluarkan. Nah, dengan secukup fakta-fakta ini, saya justru berpikir atas dasar prestasi apa beliau ini diangkat oleh Menteri Dalam Negeri untuk menduduki jabatan politik di Jawa Barat. Itu pertama. Nah, yang kedua, apa tadi itu? Kalau disebutkan tadi, bahwa beliau ini sosok macam-macam, sejauh yang saya tahu ini. Pernah menjabat di Kapolda Jawa Barat dan cukup sukses. Sukses itu yang saya sebut, baik di Jawa Barat maupun di DKI Jakarta, saya tidak melihat. Tapi sejauh ini, di DKI di Jawa Barat sendiri, saya tidak melihat ada satu peristiwa politik menjelang pilkada ini yang berpotensi terjadinya kerusuhan, terjadinya kericuhan. Satu-satunya menurut saya ancaman besar di pilkada di Jawa Barat ini adalah isu sara. Isu sara ini memang sudah terlihat sejak dari awal, dan sebagainya itu. Sampai sekarang juga mungkin akan dipergunakan. Tapi di luar itu sebetulnya tidak ada persoalan yang sangat pilk di luar isu sara ini. Sejauh yang kita lihat tahapan berjalan mulus, semua tidak ada juga misalnya konflik antara penyelingkara dengan peserta, antara peserta dengan peserta juga tidak terjadi gesekan-gesekan yang mengkhawatirkan, kecuali paruh terakhir dari kempanye sebelum debaran kemarin. Dan oleh karena itulah kemudian, tidak dibutuhkan figur seorang polisi dalam pengertian pendidikan keamanan. Kalau kemudian tidak dibutuhkan figur seorang M. Iryawan sebagai PJS Gubernur Jawa Barat, apa dugaan Anda? Mengapa kemudian M. Iryawan ini yang kemudian awal tahun sudah jadi polemik, lalu sekarang tiba-tiba dilantik menjadi PJS Gubernur? Pasti Anda punya jawabannya kan? Tapi setelah jeda. Kita akan kembali setelah jeda berikut ini. CNN Indonesia Prime News segera kembali. Ya, kembali di CNN Indonesia Prime News. Kita masih membahas kontroversi pelantikan M. Iryawan sebagai PJS Gubernur Jawa Barat. Tadi seperti pertanyaan saya, Bang Rey tadi Anda katakan memang tidak ada alasan yang kuat sebetulnya melantik seorang M. Iryawan sebagai PJS Gubernur Jawa Barat. Karena beberapa argumen yang dikemukakan oleh pemerintah, ini masalah track record, kemudian juga potensi terjadinya kerusuhan di Jawa Barat atau di Bandung utamanya juga, itu sebetulnya tidak mendesak. Tidak seperti yang dibayangkan. Memang dari awalnya daerah Jawa Barat, Sumut, adalah daerah-daerah yang dianggap merah dalam pengertian berpotensi akan terjadi kerusuhan, macam-macam dan sebagainya. Tapi seiring dengan waktu, ternyata pengandaian-pengandaian itu tidak mendapatkan atau setidaknya karena sudah dilakukan pendekatan-pendekatan dari awal, pernyataan-pernyataan awal, apa yang dibayangkan itu pada faktanya kemudian tidak terjadi. Apalagi sekarang ini kan sudah dekat dengan pikadanya, 27 sudah penceplosan, kira-kira gitu. Artinya kan disitulah kehilangan urgensinya, sampai pada tanggal sekarang sudah mendekati tanggal 20, tinggal satu minggu lagi, kira-kira gitu ya, sembilan hari lagi gitu. Nah artinya apa yang dibayangkan sejak dari awal merah itu ternyata belum ditemukan sampai sekarang. Nah oleh karena itu sangat logik memang pertanyaannya, terus apa yang mendesakkan? Apa yang mendesak sehingga? Kalau menurut saya penjelasannya memang tidak ada, kecuali pertama, kira-kira begitu ya. Di Diawa Barat itu ada mantan anggota polisi yang terlibat dikada, yang berkebetulan diusung oleh partai politik dari... Pendukung pemerintah. Saya tidak menyebut pendukung pemerintah, belum tentu ini. Oh belum tentu. Yang saya mau katakan ini adalah mantan polri, kira-kira begitu ya, yang kebetulan mantan ini diusung partai politik dari mana menteri dalam negeri berasal. Kira-kira gitu. Nah oleh karena itulah kemudian, ya ditunjuklah seorang pemerintah. Ya apa bedanya sama pendukung pemerintah? Sama dong. Ya sekarang, ini yang memang pertanyaannya. Karena pula juga pendukung pemerintah. Pertanyaannya, karena kalau secara kalkulasi politik kan tidak menguntungkan Pak Jokowi. Makanya sebetulnya kalau disebut tadi di dalam tema ini, kebutuhan Pilpres 2019 justru menurut saya tidak. Anda tidak setuju? Tidak setuju. Justru ini menurut saya, hanya karena apa gitu. Begitu nanti pilkara dilaksanakan, penghitungan suara 10 hari setelah itu, diketahui gubernur baru, ya dilantik. Dan yang bersangkutan kan selesai-selesai gitu loh Pak. Makanya kalau saya, bayangan saya ini bukan persoalan ada ketertiban yang harus dijaga, karena waktunya tidak panjang kok, paling sebulan kok. Sebulan-dua bulan inilah beliau menjabat kiri-kiri gitu ya. Jadi ini hanya kepentingan satu partai, yang kebetulan berasal dari sama asal. Makanya kalau dibilang bahwa ingin menyelamatkan Jokowi 2019, rasanya tidak mungkin juga. Mungkin tidak ada kepentingan langsung Presiden Jokowi dalam pilkada Jawa Barat. Meskipun kemudian orang mencoba mengasumsikan, bahwa Jawa Barat pada pilpres tahun lalu itu Jokowi tidak menang misalnya. Sehingga kemudian diharapkan dengan PLT gubernur seperti ini, lalu ada partai yang pendukung pemerintah misalnya mengusung salah satu calon, diharapkan bisa menuai sukses nanti 2019 dalam pilpres. Tapi menurut saya itu agak jauh juga. Jadi memang ada kepentingan. Kepentingan kelompok tertentu, partai tertentu dengan pilkada Jawa Barat. Memang kalau kita lihat ada peristiwa-peristiwa. Pertama misalnya diubahnya Permendagri itu 2017-2018 sehingga memuluskan orang yang ingin di plot di situ. Kemudian ya ada pertemuan Megawati dengan Presiden Jokowi. Ya orang kan menduga-duga jangan-jangan ini juga bahagian dari itu kira-kira kan. Nah kemudian juga kita lihat ya menempatkan emiriawan di situ. Sesuatu yang kemudian orang bertanya. Ya kenapa ngotot sekali kemudian emiriawan yang harus ditempatkan. Karena tidak sekali begitu ya. Ini ngotot sekali dikondisikan gitu ya. Ada apa gitu kan. Nah makanya kan ini hal-hal yang... Karena perpindahan iiriawan juga pada saat awal Maret kan menjadi sesama. Iya makanya ketika kemudian dicari alasan bahwa beliau tidak aktif di kepolisian. Nah itu menurut saya sesuatu yang blunder gitu loh. Sesuatu yang blunder. Itu sesuatu pendapat yang absurd menurut saya. Bahwa beliau itu adalah seorang polisi. Nah karena pertanyaannya adalah apakah memang di pemerintahan tidak ada kader yang bisa ditempatkan sebagai PLT Gubernur ya. Menguasai dan menuruti pemerintahan. Soal keamanan menurut saya juga tidak benar. Kalau misalnya alasan rawan, keamanan dan sebagainya. Karena apa? Karena kepolisian itu sudah mendapatkan dana. Dari APBN juga ada alokasi dana untuk mengamankan pilkada. Kemudian dari APBD juga ada dana untuk mengamankan pilkada. Bahkan polisi diberikan kewenangan untuk menggunakan dana kontenjensi. Kalau ada situasi-situasi yang kemudian membuat situasi daerah situ menjadi kacau. Jadi sebenarnya kalau kemudian ada pendapat bahwa Iriawan itu kan polisi. Nanti bisa berkoordinasi, mudah berkomunikasi dengan pihak keamanan dan sebagainya. Menurut saya itu juga tidak benar. Jadi kalau Anda menduganya M. Iriawan ini kemudian akhirnya dilantik hari ini. Apa penyebabnya? Iya. Tentu saja. Tadi kan katanya 2019 terlalu jauh. Jauh kali. Ada kepentingan politik. Kepentingan politik. Partai tertentu. Partai tertentu. Partai tertentu yang kebetulan memang. Ya kebetulan bahwa salah satu kader yang dimajukan itu satu partai dengan Menteri Dalam Negeri. Jadi ini memang secara pulgar dipertontonkan kepada masyarakat. Dan saya katakan ini sebuah warisan yang buruk. Warisan yang buruk bagi pemerintah. Jadi semata-mata hanya untuk kepentingan pilkup saja gitu. Ya tentu saja setelah pilkup ada kepentingan lainnya. Ya kan begitu. Jadi kalau karena bisa jadi kan ketika seorang jadi kepala daerah. Dia kan tentu menguasai daerah itu. Dia bisa mengorganisir dan lain sebagainya menurut saya. Jadi ya tentu saja pertama ini ya pilkup dulu. Kalau menurut saya memang itu makanya. Itu pintu dong menuju nanti. Oh iya. Itu makanya saya mengatakan agak jauh. Karena kalau misalnya kita mengasumsikan bahwa penjabat ini dapat melakukan ini. Ini enggak juga. Kewendangan penjabat kan sangat terbatas. Iya gubernur yang terpilih nanti. Dia tetap tidak bisa membuat aturan kira-kira begitu ya. Aturan kalaupun dia buat aturan-aturan teknis yang berhubungan dengan jabat. Yang berhubungan dengan lingkungannya kira-kira begitu. Kan harus berkonsultasi dengan menteri dalam negeri sebetulnya ya. Ya kalaupun dia buat kemudian aturan yang berhubungan dengan jabatan dirinya. Atau aturan teknis di internal mereka. Itu pun juga harus dikonsultasikan dengan menteri dalam negeri. Yang kemungkinannya ala-alaus juga. Karena yang ngotot ini kan menteri dalam negerinya gitu. Bukan disitunya. Nah ini yang menurut saya pertanyaannya. Apa kalau begitu? Karena secara politik Jokowi sekarang menurut saya dirugikan. Anda bisa bayangkan. Jokowi baru saja dikritik publik terkait dengan keluarnya SP3. Yang SP3 itu dikeluarkan di masa dimana M. Iryawan sebagai Kapolda DKI Jakarta. Ya kan? Jadi pernah satu kali dimana M. Iryawan sebagai Kapolda menerbitkan surat tersangka seseorang. Yang kemudian setelah itu dikoreksi oleh Kapolda berikutnya. Melalui keluarnya SP3. Anda mau mengatakan bahwa orang ini berprestasi. Bagaimana? Itu sudah langsung kok. Hanya berhubungan satu hari, dua hari setelah itu yang bersangkutan kemudian diantik menjadi pejabat di gubernur di Jawa Barat. Saya kok merasa melihatnya justru orang yang dianggap tidak menyelesaikan tugasnya di DKI sebagai Kapolda dengan cukup berprestasi. Malah diberi prestasi. Ya ini yang gak masuk akal kita. Ini cara berpikir menteri dalam negeri ini kok. Oke kalau kemudian itu dianggap merugikan Presiden Jokowi. Tadi kan Bang Rai mengatakan demikian kan. Tapi kan ini sebetulnya juga pelantikan M. Iryawan ini juga atas seizin dari Presiden Jokowi. Jadi Presiden tidak menyadari bahwa ini kemudian merugikan dirinya. Saya sambil Goyon bilang sama teman-teman media. Jangan sampai kemudian Mendagri itu mengangkangi Presiden. Tapi apa Presiden mau dikangkangi sama menteri dalam negeri kira-kira apa gitu. Dan tadi pertanyaannya, karena itu kan dalam tanda kutip itu kan putusan Presiden. Putusan Presiden. Mendagri mewakili Presiden melantik Pak Iryawan. Artinya kan seolah-olah ini kan mendapat restu Presiden juga. Kenapa Presiden kemudian tidak menilai ini semuanya. Apakah Presiden dalam tanda kutip dikelabui dan sebagainya. Nah ini kan hal-hal yang harus dijawab gitu loh. Nah Presiden menurut saya harus menjawab ini secara lugas kepada masyarakat. Kalau saya sih melihatnya, ya itulah yang disebut dengan permainan politik di lingkungan mereka. Ada kalanya mungkin Presiden nggak bisa mengatakan tidak dan harus melaksanakannya. Dan dia harus meledakkan ini untuk poin ini Anda masuk. Karena dia juga harus melakukan hal yang lain pada poin yang lain. Tapi Presiden paham atau tidak bahwa saat ini dia sedang dikondisikan? Iya, kalau dilihat dari rangkaian-rangkaian ini kan sebetulnya menghantam nama Presiden secara menyeluruh. Karena bagaimanapun, ya ini seperti mengangkangi semangat kita untuk menjadikan polisi sebagai institusi profesional. Yang memang belum tersentuh sejak reformasi kita kulitkan tahun 98 yang lalu. Nah ini tugas terbesarnya, ahli-ahli tersentuh sekarang ada kesan polisi justru dipakai oleh kekuasaan dalam rangka itu tadi. Kalau kasusnya soal makar macam-macam membentengi kekuasaan dalam kasus iriawan ini dipergunakan dalam rangka-rangka masuk ke dalam kekuasaan yang lain. Oke, kalau begitu dalam waktu tiga bulan atau juga mengawal pilkada serentak, kira-kira MI Riawan ini akan digunakan untuk apa sih? Nah, kita akan bahas setelah jeda. Bang Reh, tetap bersama kami CNN Indonesia Prime, segera kembali. Kembali kami lanjutkan, dialog ini nampak ya pada saat off-air juga masih sangat panas karena memang juga baru dilantik ini masih isu yang sangat panas. Jadi sebetulnya dalam waktu tiga bulan, apa sih sebenarnya yang diharapkan dari seorang iriawan ini? Mungkin nggak Bang Nasir loh, Bang Nasir dulu Bang Reh. Ya, jadi memang waktunya kan 9 hari ya, kalau kita hitung dari tanggal pencoblosan 27 Juni. Memang 9 hari ini orang bisa bilang, ah nggak mungkin dia bisa menangkan apa-apa. Tapi dalam dugaan saya, ini sudah ada kekuatan-kekuatan yang dibangun, dia tinggal tunggu komandannya siapa. Komandannya siapa? Komandannya siapa? Itulah dia tadi itu, PLT Gubernur itu. Jadi mereka menunggu komandannya, walaupun 9 hari ini kan mereka memaksimalkan. Bisa jadi mereka sudah melakukan upaya-upaya untuk memenangkan kandidat tertentu. Tapi kemudian gongnya nggak ada, komandannya siapa? Yang punya otoritas. Yang kemudian juga memberikan loyalitas kepada mereka. Nah, waktu 9 hari ini walaupun barangkali perkiraan kita nggak mungkin, tapi mereka maksimalkan 9 hari ini. Ya, untuk memenangkan kandidat tertentu yang sekarang menjadi kontestasi di Jawa Barat. Oke, masuk akal nggak sih 9 hari untuk memenangkan kontestasi milikan? Secara teori sih susah ya. Pertama bukan hanya karena waktu, juga karena kewenangan. Dan situasi politik, boleh disebut Jawa Barat ini semua udah orientasinya ke soal pelaksanaan pilkana 2009. tanggal 27 yang akan datang ini, kan kira-kira begitu. Jadi, istilahnya politiknya udah itu, gitu. Nggak ada lagi politik soal pembahasan ini, pembahasan itu. Jadi, kecil kemungkinan lah kalau soal itu, gitu. Artinya kan begini, Mbak Epa. Kalau hal yang besar kita nggak bisa lihat sesuatu yang signifikan, gitu. Misalnya, apakah ini ada kepentingan untuk 2019? Kita tadi melihatnya mengatakan nggak ada, kan kira-kira itu terlalu jauh, gitu. Terlalu jauh, tapi ini kemudian bisa menjadi pintu masuk. Kita harus turunkan kalau itu sudah terlalu jauh, gitu, kan. Turunkannya kemana, gitu. Di lingkungan partai sendiri bagaimana? Dalam kondisi begini kan sebetulnya juga membuat konsolidasi koalisi justru kecah, kan. Golkar, tanda kutik, melakukan kritik, ya. Partai Demokrat, ya, yang masih-masih pun di luar juga keras sekali melakukan kritik terhadap tindakan ini dan sebagainya, gitu. Nah, mungkin juga harus dilihat, mungkin juga partai dalam ini, PDI Perjuangan juga melakukan sesuatu yang, apa istilahnya, ya, yang belunder, tapi kebelunderan yang disadari, gitu. Oke. Nah, kalau di wilayah ini juga kita nggak menemukan. Kebelunderan yang disadari, ya. Iya, jadi wilayah ini kita nggak menemukan juga sesuatu yang ingin, kita harus turunkan ke bawah lagi. Itu mungkin ada di lingkungan institusi polisinya. Apakah memang ada tarik-tarikan yang kuat di institusi polisi ini, yang kemudian menyerek-nyerek politik masuk ke dalam. Iya, memang dalam satu... Dan kalau kolonteknya begitu bisa jadi, ada paksi ini di polisi, paksi itu di polisi yang mengingkat ini. Memang kalau kita lihat Januari 2018, munculnya dua nama, Martuani Seregar dengan Emery Awan ini juga. Tidak lewat masuk mekanisme di kepolisian. Ya, dalam satu talk show di satu televisi, ya, itu staf ahli Kapolri mengatakan bahwa, dan bahkan juga ASDM juga mengatakan dalam talk show itu bahwa dua nama ini waktu itu tidak masuk, gitu loh. Tidak ada dalam mekanisme. Bahkan belum diusulkan lagi kepada Kapolri. Sehingga orang heran-heran, belum diusulkan kok sudah diplot di Jawa Barat dan Sumatera Utara. Oke, artinya ini juga menurut Anda ini juga atas tidak seizin Kapolri. Iya, itu aja kolelasi dengan apa yang disangka, apa yang diperkirakan oleh Bung Rai tadi. Jangan-jangan memang ada situasi di internal kepolisian Republik Indonesia ini. Ya, bisa saja ada jenderal-jenderal tertentu yang menginginkan misalnya eriawan itu menjadi PLT Gubernur Jawa Barat. Bung Rai, saya memang bisa saja kita katakan tidak mungkin 9 hari itu, dia ingin memenangkan satu kandidat tertentu yang berafiliasi dengan partainya Mendagri, gitu kira-kira. Tapi kalau memang itu tidak ada, untuk apa eriawan kira-kira begitu? Dia pasang orang lain saja, ya, dia pasang pejabat-pejabat yang sesuai dengan undang-undang untuk ditempatkan di situ. Apalagi dengan resiko yang cukup besar, menuai polemik pro dan kontra saat ini. Jadi kalau memang tidak punya upaya dalam waktu 9 hari, saya pikir tidak juga. Makanya saya katakan tadi, ini semua sudah dilakukan, tinggal komandannya di lapangan siapa. Ya, walaupun 9 hari mereka maksimalkan. Makanya saya katakan, secara pulgar dipertontonkan kepada masyarakat, cara-cara seperti ini. Nah, karena itu memang menurut saya Presiden Jokowi, saya pikir harus bersikap dalam hal ini. Nah, harus bersikap, dia harus mengedepankan kenegarawanannya. Ya, bahwa ini ada sesuatu yang menurut saya, dia harus diperbaiki, gitu loh. Nah, karenanya kita lihat Presiden Jokowi dalam beberapa hari ini, gimana melihat situasi ini. Apakah beliau diam saja? Karena waktu nama Martwani Sregar dan Pak Irawan yang dimunculkan Januari, waktu itu, kalau tidak salah, Presiden sedang kunjungan ke India. Kunjungan ke India, muncul nama-nama ini. Nah, ini hal-hal seperti ini yang menurut saya harus dievaluasi oleh Presiden Republik Indonesia. Baik, dan Irawan ini tidak sendiri, karena juga ada tadi Martwani, kan? Sementara Martwani ini juga sangat jelas sekali dia masih menjabat sebagai kandiflor. Ya, oleh karena itu menurut saya, kalau saya pribadi, tidak konsen saya pada persoalan apakah ini Pilpres, ya. Karena di Manado, di Sulawesi Utara juga polisi. Sumatera Utara? Sulawesi Utara. Oh, Sulawesi Utara pada saat 2017. Macam-macam-macam. Jadi, makanya saya lebih tertarik. Tapi beda kasusnya, Bang Reh. Beda, beda kasusnya. Iya. Saya mau mengatakan begini, oleh karena itu saya lebih tertarik melihatnya ini dalam kerangka institusi polisinya. Dan juga partai politiknya. Kira-kira gitu loh, Pak. Bahwa Presiden meneritanganinya kemudian, ya dia tidak bisa keluar dari luar itu. Kira-kira gitu. Itu bayangan saya. Tapi itu masih dalam kerangka positif singkin. Karena saya tidak bisa menariknya ke itu udah 2019. Itu sangat terlalu jauh gitu. Urgensinya sangat terlalu jauh. Jadi Presiden tersandera gitu. Anda mau mengatakan itu. Bukan itu. Nah, oleh karena itu konsen saya, kalau saya pribadi tidak di situ. Konsen saya itu adalah, terlalu besar ya, institusi polisi ini ditarik kembali ke institusi politik. Itu maksud saya. Itu kita punya pengalaman 32 tahun, TNI dibawa-bawa kerana politik, dan mengubah kultur TNI menjadi tentara profesional itu sangat lama sekali. Anda bisa bayangkan bahkan setelah 20 tahun kita mendekati reformasi, kultur yang namanya TNI profesional itu belum sepenuhnya bisa muncul. Ini tiba-tiba, ini belum selesai, tiba-tiba pemerintah sekarang dengan sangat pulgarnya menarik institusi lain yang di ranah pengamanan dan penegakan hukum ini masuk kerana politik. Itu yang saya mau katakan. Ini kali pertama di dalam, boleh sebut di dalam sejarah pilkada kita, banyak jenderal polisi yang terlibat pilkada. Sesuatu yang sebetulnya kita nggak pernah dilihat di 2017, apalagi kalau kita setback sampai ke 2004, tak kalah pilkada pertama kali dilaksanakan. Oke, dampaknya kalau begitu terhadap institusi polri? Kalau TNI aktif, itu, oh sorry, kalau mantan TNI, banyak. Sejak 2004 itu baik dilihat. Di Aceh juga mantan TNI. Iya, macam-macam. Itu banyak. Nah, karena apa gitu? Kultur mereka masih awal terbangun secara politik juga. Nah, kalau kita lihat gejalanya sekarang, di mana jenderal-jenderal polisi atau mantan jenderal polisi terlibat aktif, justru ini mestinya Presiden harus cegah. Karena bagaimanapun ya, institusi polisi ini harus kita pastikan bekerja secara profesional. Apa yang saya takutkan? Apa yang bisa dilakukan Presiden kalau begitu Bang Reh? Ya, menghentikan yang model-model begini. Jadi sekarang ini kan kalau kita lihat menteri dalam negeri membuat salah satu argumennya, karena ini sudah terjadi sejak dah lama. Justru karena terjadi dan ini tidak bagus, Anda harus hentikan. Kenapa gitu? Di era di mana pemilu atau pilkada, popularitas dan elektabilitas menjadi sesuatu yang sangat penting, saya khawatir polisi-polisi aktif yang akan pensiun, kira-kira begitu ya, dalam satu atau dua tahun sebelum pilkada dilaksanakan, akan melakukan tindakan-tindakan kepolisian yang sebetulnya tidak berhubungan dengan tugasnya sebagai aparat pemerintah hukum. Tapi demi mencari popularitas, mencari elektabilitas, nanti berharap dengan popularitas-elektabilitas itu jadi tinggi, begitu ya pensiun dia bisa dicalonkan sebagai calon gubernur di daerah itu dan seterusnya. Jadi ini tidak elok. Hal-hal yang seperti ini boleh jadi juga terjadi pada Irawan. Saya nggak tahu, apakah Bung Irawan ini misalnya tengah dipersiapkan oleh Partai PDI Perjuangan, boleh jadi untuk maju pada pilkada berikutnya. Karena kalau sampai Irawan, katakanlah selama menjabat ini sukses begini nih, katakan 2 bulan, 3 bulan ini. Sukses, maksudnya sukses apa? Sukses penjabat sebagai gubernur Jawa Barat. Dalam 3 bulan bisa diukur suksesannya? Dia jadi perbincangan untuk bundian bisa... Apalagi sukses memenangkan kandidat tertentu gitu. Saya tidak mungkin, karena kan yang kita ceritakan ini kalau di dalam survei, selalu nomor 3. Ya, betul memang. Dia sulit lah kalau... Tapi 3 bulan sebetulnya kan agak susah-susah gampang juga mengukur kesuksesan seorang emiriawan dong. Ya, dan memang tidak bisa diukur. Ada basis, setidaknya dia ada basis. Setidaknya dia ada basis, setidaknya dia... Sebelumnya dia pernah jadi kapal daerah Jawa Barat, Kemudian menjabat sebagai pejabat gubernur Jawa Barat, Itu cukup kuat. Basicnya untuk kemudian masuk ke politik berikutnya. Oke. Nah, jangan-jangan memang permainannya di wilayah situ. Jadi, katakanlah dalam hal ini, PDI Perjuangan, Tengah mempersiapkan orang untuk di... Ya, apa namanya ya... Yang dorong nanti untuk maju pada pilkada berikutnya. Nah, itu tahun 2024 yang akan datang. Atau 2023 yang akan datang itu. Nah, sejarah... Agak jauh sebetulnya ya kalau bicara 2024 tapi 2034 tapi 2019 menurut Anda terlalu jauh. Kalau di pilkada yang... Enggak, beda. Yang saya malah tukar. Ini kan soal 2019 ini soal apakah ia mampu memenangkan seseorang. Itu terlalu jauh. Tapi kalau 2023 itu adalah soal bagaimana ia memupuk popularitas. Dan yang nggak bisa Anda kerjakan setahun dua tahun dengan tren politik yang seperti sekarang. Tidak, tren politik ini Anda harus kupuk dari awal, dari sekarang. Dan seterusnya bisa 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, seterusnya itu. Itu yang dilakukan. Dua aduan saya gitu. Nah, dalam rangka itu mungkin salah satu penjelas mengapa dalam hal ini Menteri Dalam Negeri seperti memaksakan M.I. Riawan sebagai penjabat gubernur Jawa Barat gitu. Di luar tentu saja klik-klik yang kita sebutkan tadi institusi polisi yang menginginkan mungkin kelompok tertentu dengan kelompoknya sendiri menjadi bermain di daerah-daerah tertentu dan seterusnya itu. Oke. Masih ada satu calon PJS gubernur nih Sumatera Utara, Martwani yang dari institusi kepolisian. Menurut Anda apakah dari titik itu Presiden bisa melakukan sesuatu? Mungkin Bang Nasir dulu. Ya, makanya saya katakan tadi Presiden itu harus segera bersikap. Kalau tidak nanti publik itu akan menilai jangan-jangan Presiden dikadalin. Kira-kira begitu. Apa Presiden mau dikadalin? Kan nggak mau Presiden dikadalin. Jadi Presiden itu harus menunjukkan kepada masyarakat Indonesia bahwa dia ingin penegakan hukum ini secara konsisten. Dia ingin bahwa hukum ini sebagai panglima. Nah, karena itu jangan kemudian hukum ini kemudian karena ada kepentingan, kepentingan politik tertentu, maka diputar balik gitu lah. Diputar balik, ditaruh sana, ditaruh sini dan lain sebagainya. Saya pikir memang Presiden, ya tapi memang ini beresiko sangat ya. Ya, karena sudah dilantik, ya. Kemudian nanti apakah akan diadulir dan itu saya tidak mungkin karena pilka ada DKI, Jawa Barat sudah dekat. Nah, begitu juga dengan Sumatera Utara. Saya nggak tahu kapan Tengku Eri itu akan berakhir masa tugasnya. 20 Juni. Ya, 20 Juni. Berarti ada waktu sekitar 7 hari ya. 7 hari. Ya, saya nggak tahu apakah tetap Martwani Sreger yang akan diplot di Sumatera Utara. Saya belum dapat kabar. Tapi ya tadi itu sama pembincangannya. Kalau misalnya Martwani juga kemudian diplot di situ, ya itu sama dengan apa yang kita bincangkan hari ini. Bahwa kemudian di mana ada semacam upaya untuk membawa, membawa, menyeret institusi polisi dalam pusaran politik gitu kan. Nah, apa kepentingannya gitu loh. Kenapa masih ngotot dengan dua nama ini kira-kira begitu. Sehingga kemudian ada orang bilang sama saya, yaudah bubarkan aja itu institusi IPDN. Kenapa? Nggak dibutuhkan lagi. Kira-kira begitu. Itu kan sinisme-sinisme publik ya yang muncul di media sosial. Baik, baik. Terakhir, ini M. Iryawan sudah dilantik hari ini. Nah, apa yang kemudian bisa dilakukan setidaknya dari M. Iryawannya sendiri ataupun juga dari pemerintah untuk menghadapi pilkada serentak sehingga tadi itu. Dugaan-dugaan bahwa pelantikan M. Iryawan ini ada udang di balik batu. Mungkin Bang Redo. Ya, kalau udang di balik batu ya adalah. Karena jelas sekali. Ya, mau untuk meminimalisir lah. Ya, maksud saya jelas sekali karena yang dilaprak itu kan undang-undang nomor 2 2012 ya. Jangan dibaca undang-undang soal undang-undang pilkada, undang-undang ASN, kira-kira gitu. Tapi Anda baca undang-undang organik sendiri dari polisi. Yang melarang polisi dalam pengertian belum pensiun untuk melakukan tugas-tugas lain di luar kepolisian. Nah, itu sudah jelas itu. Pasal 3 tadi ya, sehingga saya, Undang-undang 3 nomor 2012, undang-undang kepolisian. Nah, itu sudah jelas itu. Nah, mungkin yang bisa dilakukan, kalau secara politik kan DPR mau melakukan angket, ya silahkan saja kan. Tapi juga secara hukum bisa dilanjutkan misalnya dengan menguji keputusan yang terdalam negara. Nah, itu yang saya katakan. Jadi kalau ada pihak-pihak yang tidak setuju dengan langkah ini, ya karena sudah dilantik dan pilkada juga sudah semakin dekat, nah mereka bisa menguji ini, ya menguji ini di makamah agung misalnya. Ini bukan pilkadanya, karena kan pilkada penghitungan suara bisa masih 3 minggu, 4 minggu. Ini memicu nggak sih, memicu kemungkinan untuk orang melakukan uji? Iya, kalau ada, makanya kita, ya bukan kita anjurkan, tapi kalau ada pihak atau kelompok orang yang tidak sependapat dengan langkah presiden, dengan langkah mendagri ini, dia bisa menguji, karena ini negara hukum, ya. Dia bisa menguji apakah memang ini sejalan dengan semangat hukum, dengan semangat undang-undang, ya. Apakah undang-undang SN, kepolisian, dan lain sebagainya. Nah, tapi memang itu butuh waktu yang lama juga menurut saya. Ya, jadi jangan, karena gini, ini sudah ada kegaduhan baru. Kalau kemudian nanti direspon, kemudian berkembang, itu akan menimbulkan kegaduhan baru lagi. Nah, kemudian di DPR, kalau ada angket juga dalam tanda kutip, ada kegaduhan lagi. Nah, karena itu memang saya pikir, ya, siapa yang menimbulkan kegaduhan? Karena itu pertanyaannya, ya, akhirnya pemerintah sendiri yang kemudian membuat kegaduhan, dan itu direspon, ya, akhirnya orang menjadi gaduh. Oke, baiklah, kita tunggu tentunya ya, dari presiden. Karena ini kan kuncinya juga ya, bagaimana kemudian nanti presiden merespon apa yang terjadi saat ini. Yang setidaknya, yang Sumatera Utara itu tidak dilakukan. Oke, kita tunggu ya, semoga kemudian apa yang dikhawatirkan, Sumatera Utara mungkin tidak perlu dilakukan, sehingga tidak akan menambah polemik baru. Ya, mudah-mudahan Presiden Jokowi berani melakukan itu. Baiklah, kita tunggu sama-sama. Bang Nasir dan juga Bang Reh, terima kasih sudah hadir di CNN Indonesia Prime News. Dan CNN Indonesia Prime News akan segera kembali setelah jadah berikut, tetap bersama kami. Sub indo by broth3rmax